Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini bisa dikatakan video lanjutan dari video yang ada sebelum-sebelumnya jadi untuk teman-teman yang mengalami kendala seperti ini bisa teman-teman eh tonton saja video saya pada video yang update pada sebelumnya atau silahkan teman-teman cek saja di kolom deskripsi nah disini teman-teman untuk kendala error saya disini pada video kali ini mengatasi cara bagaimana cara untuk yang namanya update Windows disini kita cek for update akan tetapi disini errornya disini teman-teman 872 EFE disini terdapat error error kita klik again itu tidak bisa teman-teman tetap saja error tersebut akan tampil jadi untuk mengatasi hal seperti ini jika langkah ini tidak berhasil silakan teman-teman tonton terlebih dahulu video yang ada pada kolom deskripsi saya taruh yang paling atas nah disini untuk videonya video yang ini teman-teman dikarenakan video ini eh saling berkaitan pada video yang ini dan juga video ini juga teman-teman juga berkaitan dengan video ini jadi untuk video yang saat ini merupakan video untuk finishing setelah teman-teman melakukan cara pada video yang sebelumnya oke teman-teman teman-teman selanjutnya untuk langkah selanjutnya silakan teman-teman ketik saja cmd di sini kita klik kanan run administrator kita klik yes di sini teman-teman ketikan saja perintahnya yang ini teman-teman Hai sekarang kita tunggu proses ini hingga selesai hingga mencapai 100% komplit oke selanjutnya disini sudah selesai teman-teman sekarang kita pergi lagi ke kontrol panel di sini kita ketikan saja troubleshoot nah yang ini teman-teman sini kita klik saja sistem and security Windows app yang di bawah ini beberapa problem sekarang kita klik next kita tunggu proses ini hingga selesai dah di sini kita klik eh explorer dan sekarang tidak ada respon teman-teman biasanya itu ada yang namanya kata-kata untuk troubleshoot pada secara online di sini tidak ada responnya Oke selanjutnya kita pergi ke cmd lagi Hai nah disini silakan teman-teman masukkan perintah nah disini silakan teman-teman masukkan perintah sebagai berikut yang pertama silakan teman-teman ketikan yang ini atau teman-teman bisa ya teman-teman copykan saja nanti perintahnya saya taruh di kolom deskripsi oke selanjutnya yang ini teman-teman dan selanjutnya ini selanjutnya 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 yang ini kita ketikan saja ya oke ya selanjutnya kita masukkan perintah ini jika ini error kita pastikan saja selanjutnya yang ini oke kita lanjut ini kurang selanjutnya ya perintah yang ini dan langkah selanjutnya silakan teman-teman restart saja komputer teman-teman setelah teman-teman restart komputer silakan teman-teman coba kembali yang di kontrol panel disini klik saja Windows update kita cek coba klik akan tetapi masalahnya ini masih error sekarang kita coba lagi untuk cara yang selanjutnya teman-teman mana tahu cara yang ini itu bisa teman-teman atasi jika tidak bisa silakan untuk langkah selanjutnya kita akan masuk untuk cara yang kedua nah pada cara yang kedua ini silakan teman-teman klik start ini ketikan saja service nah ini teman-teman yang paling atas kita klik dan disini kita pastikan background intelligent nya ini dalam keadaan otomatis ini masih manual kita ubah ke otomatis dengan cara klik kanan properties kita ganti automatic oke kita klik oke dan kita coba restart nah jika ini masih manual kita coba lagi teman-teman satu kali lagi automatic dan selanjutnya kita geser ke bawah ini saya pastikan yang Windows update ini dalam keadaan otomatis juga teman-teman properties automatic automatic oke kita coba restart nah disini sudah automatic atau otomatis sekarang kita pergi ke folder kita cari di data C disini kita cari yang namanya eh yang ini teman-teman software distribution nah yang ini kita blog saja semua dengan cara menekan kontrol A atau blog satu blog seperti ini blog semua kita delete kita delete klik yes nah disini ada folder yang tidak bisa dihapus atau bisa dikatakan untuk error nah ini yang error ini untuk cara menghapusnya nah silahkan teman-teman klik saja di menu start ketikan msconfig disini nah disini silahkan teman-teman checklist saja save boot ini dan nanti akan secara otomatis restart sendirinya atau teman-teman klik saja nanti ada kotak dialog itu klik saja restart sekarang jadi setelah teman-teman restart itu teman-teman tunggu saja dan disini akan tampil tampilannya seperti ini teman-teman ini layarnya hitam disini silahkan teman-teman masuk saja ke ini disini kita pilih data C kita pilih Windows terus kita cari software distribution software distribution nah ini disini kita hapus saja teman-teman disini kita klik delete oke yes nah disini sudah berhasil kita menghapus folder yang ada di software distribution dan untuk kembali lagi ke kita keluar dari halaman atau save mode ini kita ketik lagi msconfig nah ini kita enter saja atau kita klik bisa disini kita pilih di boot kita hilangkan centangnya di save boot oke kita okekan saja dan kita klik restart oke sekarang kita sudah berhasil menghapus jadi sekarang kita sudah kembali lagi ke tampilan normal dari Windows ini sekarang kita pergi ke C lagi teman-teman disini kita akan coba cek lagi di software distribution nah disini kosong disini sudah kita sudah berhasil menghapus dan selanjutnya kita kembali lagi ke service silahkan teman-teman ketik dan cari oke disini kita akan pastikan dulu teman-teman yang background intelligent automatic dan sekarang paling bawah sekali itu Windows update Windows update kita pastikan automatic jika tidak silahkan teman-teman ganti dengan cara klik kanan properties jadi kita ubah automatic dan ok sekarang kita klik saja start nah disini untuk langkah selanjutnya kita akan mencari yang namanya yang namanya tunggu sebentar teman-teman ya nah ini teman-teman cryptographic disini kita pastikan terlebih dahulu automatic atau otomatis sekarang kita pergi ke Windows masuk ke sistem 32 jadi kita cari folder yang cat root 2 ini teman-teman cat root 2 dan disini pada folder cat root 2 ini kita blok saja semuanya kita akan menghapus yang ini kita akan hapus data ini kita klik kanan kita blok semua dan kita hapus dengan cara menaikkan delete ataupun klik kanan delete nah disini terdapat person error kenapa? disini kita akan stopkan terlebih dahulu kita stopkan disable kita buat statusnya disable nah kita kembali lagi jadi kita akan klik kanan delete dan kita yes dan sekarang masih error lagi teman-teman oke disini kita lupa untuk mematikan kita klik stop sekarang kita kembali lagi kita klik kanan delete dan kita klik yes oke nah ini sudah berhasil kita menghapusnya teman-teman kita berhasil menghapus folder yang ada di cat root 2 dan kita kembali lagi ke service jadi kita akan hidupkan kembali kita akan eh rubah lagi kita rubah automatic ya yes dan jangan lupa ini start ini di klik kita start jadi pastikan lagi automatic oke teman-teman kita pastikan terlebih dahulu sudah automatic semua nah ini kita ubah terlebih dahulu automatic oke dan selanjutnya kita ke google chrome disini silakan teman-teman ketikan saja yang namanya windows catalog silakan teman-teman ketikan di google chrome oke kita enter jadi ini yang yang kita geser ke bawah yang bagian ini teman-teman silakan di klik nah setelah halaman ini tampil disini teman-teman ketikan saja yang ini jadi ketikan kb3138612 silakan teman-teman ketikan yang ini nanti akan tampil tampilannya seperti ini teman-teman jadi disini kita akan mendownload biasanya saya yang paling atas ini saja teman-teman kita akan download yang paling atas nah selanjutnya kita akan download yang bagian paling atas ini teman-teman klik saja download dan selanjutnya kita tunggu nah disini silakan teman-teman klik saja link yang ini atau untuk teman-teman yang pengguna idm kaya-kaya silakan blog saja nanti otomatis ini akan muncul download with idm dan disini kita klik oke saja karena saya sudah mendownload kita klik start saja teman-teman oke sekarang kita klik saja kita akan cari terlebih dahulu file yang sudah kita download tadi jadi foldernya berada di folder video nah yang ini teman-teman kita cancel saja yang ini sekarang kita klik saja klik dan kita tunggu ini proses ini kita tunggu saja nah disini biasanya ini pada keterangan disini tidak bisa di install itu errornya terdapat pada video yang sebelumnya teman-teman atau silakan teman-teman cek saja di kolom deskripsi oke untuk sekarang kita klik saja yes teman-teman dan dan disini kita tunggu terlebih dahulu proses instalasi ini selesai dan kita pergi lagi ke web tadi sehingga saya akan buat bagi dua untuk melihat proses instalasinya berjalan hingga selesai jadi disini kita coba mendownload yang bagian paling bawah oke sekarang kita pilih yang ini teman-teman dan more information seperti saya salah klik selanjutnya jika ini tidak bisa terinstall jadi kita akan mendownload yang ini akan tetapi jika yang pertama tadi bisa terinstall ini tidak masalah teman-teman download atau teman-teman install ini tidak masalah teman-teman kita oke kita ini kita closekan saja jadi tadi yang pertama tadi kita disuruh untuk restart selanjutnya kita akan restart komputer kita teman-teman dan sebelumnya saya akan cek dulu di system and security ini kita cek yang di Windows update oke disini ah disini disuruh untuk restart teman-teman oke selanjutnya kita akan restart komputer kita ini kita close cancel saja teman-teman untuk cara yang untuk mendownload yang di bagian bawah tadi datanya di bawah kita cancel saja kita pakai yang sudah yang kita install ini dan sekarang kita sudah merestart komputer kita selanjutnya kita akan cek lagi ini disini kita akan cek kembali pada update Windows nya dengan cara kita kembali ke start kita klik control panel dan disini kita pilih sistem dan selanjutnya kita pilih Windows update sekarang kita coba klik cek update kita kita akan tunggu proses ini selesai jadi hasilnya seperti ini teman-teman disini sudah tampil untuk upgrade dari Windows kita dan untuk langkah selanjutnya silakan teman-teman disini klik saja kita install update ini dan kita jangan lupa klik yang centang di bagian atas ini dan selanjutnya kita okekan saja dan disini kita akan menunggu proses ini hingga selesai jadi proses ini bisa membutuhkan waktu berjam-jam silakan ditunggu saja teman-teman dan pastikan terkoneksi dengan jaringan internet entah itu teman-teman memakai wifi pokoknya harus terkoneksi dengan internet oke disini kita sudah berhasil pada langkah ini dan sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa jika teman-teman berhasil melakukan dalam langkah pada video saya ini silakan teman-teman klik saja tombol subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh